Intro Romantis, itulah yang tergambar dari rumah tangga pasangan Dinda Hau dan Ray Bayang Pada tanggal 10 Juli kemarin mereka memperingati hari pernikahannya yang keempat Lantas, seperti apa perayaan hari pernikahan mereka yang sudah keempat tahun Dan sudah dikaruniai anak yang lucu-lucu dan mengemaskan Good People inilah sensasi terkini Siapa yang tak mengenal pasangan Dinda Hau dan Ray Bayang Dinda mengawali karirnya di dunia hiburan pada tahun 2006 dengan memintangi serial televisi Nama Dinda Hau semakin dikenal publik ketika dirinya memainkan peran anak yang memiliki penyakit kanker Dalam film Surat Kecil Untuk Tuhan Bahkan di bulan pernikahan Dinda Hau, ia mengalami sebuah insiden yang cukup membuat warganya terkejut Dinda terjatuh dari kuda yang ia tunggangi ketika sedang berlatih Sontak Dinda pun mendapatkan perawatan yang cukup atas kecelakaan yang ia alami Bila sang istri mengawali karirnya di dunia entertain pada tahun 2006 silam Berbeda dengan sang suami Ray Bayang Ray mengalami karir terlebih dahulu di dunia modeling pada tahun 2014 Setelah menjalani kesibukan dan mencari popularitas masing-masing Akhirnya mereka pun saling bertemu Akhirnya kita ketemu di mall Ketemu pertama kali tanggal berapa sayang? Tanggal 31 Oktober 2019 Itu pertama kali kita ketemu Ini gata Mas Nova, ini Dinda, ini Ray, nanti kalian bakal ada satu project Terus gini kan? Dinda, Ray, Dinda Terus pas ketemu itu Cuman, oh iya terus Terus yaudah kita mabuk 15 menit Engga sampe 50 menit sayang 10 menitan gitu kayaknya deh 10 menitan gitu Soalnya kan baru pertama kali ketemu jadi kayak bingung gitu gak sih Dan masih malu-malu banget sih waktu itu ya Kamu waktu itu malu-malu banget gitu kan ngeliat aku Engga sih, maksudnya kan kita gak kenal Aku sih yang malu sebenernya Oh gitu Terus abis itu Terus kamu nanya instagram aku Kamu bilang, aku udah follow instagram kamu Aku bilang gitu Itu dibilang juga gak apa-apa Gak apa-apa lah Ya aku bilang ke dia, aku udah follow instagram kamu Itu kan kode sebenernya minta fallback kan? Oh gitu Terus udah tuh langsung di fallback Terus sebelum pulang kita foto dulu Terus aku bilang, ayo foto bareng Kita foto Kita foto, di fotoin sama ada temen Terus Dinda ngirim fotonya di DM Instagram Di Instagram Ya udah akhirnya Kita ketemu lagi Cet-cetan Cet-cetan Cuman bahas film doang Kan nanya ini film kita gimana ya Apa kabarnya Semoga lancar gitu Eh semoga lancar ya Semoga kita lancar Gitu doang sih Tersipu malu-malu dan tak sampai 10 menit Untuk saling berbincang-bincang Kini pasangan yang dipertemukan dalam sebuah proyek kerja itu Menjadi selalu bertemu dalam sebuah ikatan rumah tangga Pernikahan mereka pun diselenggarakan pada 10 Juli 2020 di Jakarta Timur Memasuki tahun keempat pernikahan Dinda dan Ray Ray Bayang pun memberikan sebuah hadiah yang begitu romantis Hadiah itu berupa mobil camper van Merayakan usia hari pernikahan mereka yang keempat tahun Ray Bayang dan Dinda Ho pun membagikan momen bahagia itu ke media sosial mereka Bahkan Ray menuliskan kata-kata yang begitu romantis Untuk ibu dari anak-anaknya Ray menuliskan Hai Dindaku Aku ingin mencintaimu lebih banyak dari debar Lebih besar dari sabar Lebih lama dari selamanya Sederhananya Aku ingin terus sama-sama sampai akhir Selamat 4 tahun pernikahan sayang Terima kasih untuk cintanya ke aku dan anak-anak Masya Allah cinta Sudah aku siapkan rumah berjalan yang selalu kita obrolin setiap malam Segera kita namai ya Keromantisan yang diberikan Ray Bayang ke sang istri Sontak membuat pengikut-pengikut mereka di Instagram menjadi salah tingkah Melihat hadiah rumah berjalan yang Ray Bayang berikan Kolom komentar mereka pun dipenuhi dengan komentar-komentar Yang membuat Ray dan Dinda tersenyum membacanya Bahkan Dindaku pun memberikan komentarnya dengan tulisan Amin ya Allah makasih untuk semuanya sayang Bahkan warganet memberikan komentar Masya Allah pasangan favoritku ayah bunda bahagia terus ya Ada juga yang mendoakan Sama Watil Jenah Kak Ray Kadinda Bahagia selalu bersama keluarga kecilnya Kita tunggu saja Kemana Kak Ray Bayang dan Dinda Hau pergi dengan rumah berjalan mereka Apakah mereka akan pergi ke Korea Dimana mereka banyak mendapat culukan pasangan Seperti artis drakor Terima kasih